Intro Bintang AC Milan ketibaan untung masuk squad Portugal di Euro 2020 Bintang AC Milan Diego Dalot ketibaan durian runtuh yang juga masuk dalam squad Portugal ini di Euro 2020 menyusul jual Cancelo yang positif terjangkit COVID-19 Hasil tes menunjukkan jika jual Cancelo positif terjangkit COVID-19 Posisinya di squad Portugal yang berlaga di Euro 2020 ini kemudian digantikan oleh Dalot bintang AC Milan yang dipinjamkan dari Manchester United Cancelo diketahui telah berangkat ke Budapest bersama squad Portugal jelang laga perdananya grup F Euro 2020 kontra Hungaria yang akan digelar di Stadion Veres Pusca selasa 15 Juni 2021 mendatang Namun ia menjadi satu-satunya bunga Portugal yang dipulangkan dari Budapest menyusul hasil tes positif yang ia peroleh jelang laga perdana grup F Euro 2020 kontra Hungaria Laman resmi Portugal kemudian merilis pernyataan resmi yang menyatakan jika bintang Portugal U21 Diego Dalot yang juga merupakan bintang AC Milan itu akan bergabung bersama tim nasa senior dan berpotensi menjadi debutan di squad senior pada gelaran Euro 2020 ini Nantinya Dalot akan bergabung bersama bintang-bintang Portugal seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ruben Dias, dan Bernardo Silva Portugal sendiri tergabung ke grup neraka di Euro 2020 ini Selain dengan Hungaria, Portugal juga ada yang berada dalam satu grup yaitu Perancis dan Jerman Dalot menjalani musim pinjaman yang cukup menyenangkan di AC Milan setelah sebelumnya sempat menjadi pemain yang tak diinginkan di Manchester United Sebanyak musim 2020-2021 kemarin, Dalot tercatat berhasil tampil sebanyak 33 kali dan sukses mencetak 2 gol dan 3 asis di semua kompetisi bersama AC Milan AC Milan kembali bidik Dusan Vlahovic AC Milan dikabarkan kembali membidik striker Fiorentina Dusan Vlahovic yang juga memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini Vlahovic tampil begitu sensasional bersama Lavi ulang musim lalu dan mencetak 21 gol di Serie A dengan 17 diantaranya datang pada tahun 2021 yang memunculkan spekulasi bahwa ia akan menjadi target panas sejumlah kelepapan atas tak hanya Italia tetapi Eropa Pemain internasional Serbia tersebut telah melejit karena itulah tidak mudah bagi siapapun untuk membelinya khususnya mengingat Presiden Fiorentina Rocco Miso yang juga tidak ingin menjual talenta muda berbakat tersebut Menurut kabar dari laga serta Delosport baik Ildiavolo maupun juga menghidupkan kembali ketertarikan terhadap striker 21 tahun tersebut guna mempertajam lini serang mereka setelah bursa transfer musim panas ini dibuka Gerai di demikian rasa seri A tersebut bakal menghadapi hambatan besar untuk mengamankan servis mantan bintang partisan Balgeradi tersebut mengingatlah Viola telah mematuk bandrol 60 juta euro atau setara 960 miliar menyusul penampilan fantastisnya musim lalu Nominal yang jelas sangat besar bagi setiap klub terutama di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Milan tentu perlu berjuang keras untuk ingin mendatangkan Flavovic Selain persaingan yang sengit mereka juga harus memujuk komisu untuk melepaskan bintang Fiorentina tersebut yang mungkin dengan harga yang tidak terlalu tinggi Banting stir Cahanalu bakal terima kontrak baru AC Milan Akan Cahanalu dikabarkan bakal Banting stir atas sikap sulitnya dan menerima tawaran AC Milan untuk memperbarui kontraknya bersama klub Kontrak Cahanalu bersama Rosneri akan berakhir pada 30 Juni mendatang dan ia masih belum mengambil keputusan terkait pembaruan kerjasamanya yang diajukan oleh manajemen raksasa seri A tersebut Kedatian demikian, sampah main tambahnya bakal benar-benar meninggalkan klub dengan status bebas transfer Milan News menyebutkan bahwa masa depan gelandang 27 tahun tersebut sangatlah tidak pasti dan di atas semuanya mungkin bakal semakin menjauh dari Milan Pihak klub telah menawarkan 4 juta euro atau 64 miliar per musim beberapa bulan lalu Namun dianggap belum memuaskan Akan tetapi dalam beberapa hari sampah main dan agennya telah memulai kembali negosiasi dan manajemen Menurut kabar terkini dari Nikol Sira melalui akun Twitter miliknya pemain internasional Turki tersebut dan agennya Godor Stipik diperkirakan akan menerima tawaran resenari yang juga telah disodorkan demi perpajangan kontraknya bersama klub Jurnalis terpercaya tersebut menambahkan kesepakatan akan bernilai 4 juta euro net per musim seperti yang diajukan manajemen raksasa seri A tersebut ditambah bonus Saat ini Cahanalu tengah fokus bersama tim nasional negaranya di PLA Eropa 2021 Dengan setelah turnamen tersebut, ia dan agennya kemungkinan akan kembali duduk bersama dengan Milan untuk membahas hal-hal detail mengenai kerjasama baru mereka AC Milan bakal datangkan back Jepang AC Milan akan mencoba mendatangkan pemain lain yang salah satunya adalah back asal Jepang Menurut laporan dari Milan Live, Romagnoli sedang berada di persimpangan jalan menuju pintu keluar AC Milan Romagnoli saat ini masih belum ditawari perpajangan kontrak oleh AC Milan Padahal kontrak di AC Milan akan berakhir pada tahun depan Sehingga fakta itu memunculkan spekulasi kalau AC Milan kemungkinan besar akan menjual Romagnoli Apalagi mengingat banyak klub yang naksir dengan Romagnoli Setidaknya nilai transfer 20 juta euro ini bisa didapatkan oleh AC Milan Sebagai hasil dari menjual Romagnoli, tapi tampaknya uang 20 juta euro tersebut harus segera diputar AC Milan untuk membeli back lain Soalnya PRK Lulu dan Matteo Gabia dianggap terlalu ingin menggantikan Romagnoli AC Milan juga membutuhkan back baru Sejumlah nama sebenarnya sudah masuk dalam radar AC Milan untuk dijadikan sebagai pengganti Romagnoli Salah satunya adalah back asal Jepang yang masuk dalam daftar belanja AC Milan Setidaknya ada dua nama yang masuk dalam daftar calon pengganti Romagnoli Yaitu Louis B dari Lens dan back Jepang Takehiro Tomiasu yang bermain di Bolokna Khusus untuk Takehiro Tomiasu, sejumlah media di Italia melihat kalau AC Milan seharusnya lebih membeli dia Soalnya back Jepang yang satu ini memiliki kemampuan serba bisa sehingga itu akan memudahkan AC Milan dalam menempatkannya Gagal di Piala Eropa U21, masa depan Leao di AC Milan terancam Masa depan Rafael Leao benar-benar terancam setelah performa buruknya di Piala Eropa U21 dengan AC Milan mungkin akan kehilangan kesabarannya Sebagai mana yang dikemukakan oleh Carseo Mercanto, Leao baru menampungkan perjalanannya di Piala Eropa U21 bersama Portugal Yang masuk di menit ke-94 pada perempat final melawan Italia Menjadi starter ditarik juga untuk keluar setelah 60 menit pada semifinal kontra Spanyol Dan juga digantikan pada menit ke-46 dalam kegalahan di partai final dari Jerman Pemberitaan tersebut menyebutkan bingung Rossenery tersebut tampil kurang efektif Dan terlalu lesu sebagaimana yang kerap terjadi bersama klubnya Khususnya saat dimainkan sebagai striker utama Kini, bintang 21 tahun tersebut mulai terpojok untuk dapat bertahan dan juga membuat perbedaan di Milan Mengingat Agustus nanti ia akan memasuki musim ketiganya bersama klub dan bakal menentukan masa depannya Dengan melihat statistik, musim keduanya tak lebih dari musim pertamanya Pada periode 2019-2020 ia mencetak 6 gol dari 3 umpan dalam 33 pertandingan Sedangkan musim lalu, ia membungkukan 6 gol dari 7 umpan dalam 40 pertandingan Terdapat gol-gol luar biasa seperti saat melawan Benefetto dan Sassolo Tetapi, tak sedikit performa Liao yang jauh dari harapan Sehingga ia perlu segera pindah Mengingat Rossenery telah menguncurkan 23 juta euro atau 368 miliar Untuk berikutnya dari Lille atau hari-harinya di San Siro bakal benar-benar berakhir Terima kasih telah menonton!